Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baiklah teman-teman selamat datang kembali Tentunya bersama saya di channel calon mindwaring Nah oke untuk editing kali ini Kita akan editing di jemus kurane Dengan versi Jadak-jeduk versi kalem Seperti di pertama tadi Oke baiklah langsung saja disini kita menggunakan Satu aplikasi yang namanya aplikasi Catcut ataupun aplikasi capcut Dan teman-teman bisa dapatkan Aplikasinya di playstore secara gratis Kemudian disini kita langsung saja masuk ke aplikasinya Dan kemudian disini kita pilih bagian new project Teman-teman kemudian kita pilih di bagian foto Nah kita klik foto Kemudian teman-teman bisa pilih untuk foto yang ingin kita editing Nah di bagian foto ini Bisa kita klik Kemudian kita tambahkan untuk animasinya Kita klik di bagian animasi Dan kita pilih animasi di bagian masuk Kemudian disini kita cari yang namanya Animasi Rock Vertical Nah seperti ini Kemudian jangan lupa buat watermark bisa kita klik Dan kita hapus ya Dan kemudian untuk fotonya Kita zoom sedikit Dan disini langsung saja kita export Dan kita atur untuk durasi Dari resolusinya kita atur ke 720 Dan kemudian disini kita pilih bagian export Nah kemudian kita masuk lagi ke bagian new project Disini kita ambil foto yang sama Tetapi disini kita gunakan untuk animasinya Untuk animasinya disini kita masuk ke animasi di bagian kombo ya teman-teman Nah kita masuk ke animasi bagian kombo disini Kita menggunakan animasi walk Oke jadi ini untuk animasinya ya Seperti ini jangan lupa kita zoom sedikit Dan jangan lupa buat watermark bisa kita klik dan kita hapus Nah kemudian tinggal kita save saja Untuk resolusinya 720 ya Oke sudah selesai Kemudian teman-teman bisa masuk kembali ke bagian new project Disini kita pilih satu foto yang sama Nah kemudian di bagian sini kita tambahkan ada di audio Kemudian teman-teman bisa pilih saja bagian ekstrak Dan teman-teman bisa ambil musiknya melalui video tiktok ataupun di youtube ya Oke jadi teman-teman bisa diatur untuk beatnya Caranya kita tekan saja bagian musiknya Kemudian disini kita pilih bagian sesuaikan pemotong Dan untuk caranya adalah seperti ini Nah oke jadi cukup mudah untuk menentukan beatnya Disini kita klik saja bagian centang Dan kemudian teman-teman bisa atur posisi fotonya ke posisi titik kuning yang pertama Seperti ini Kemudian kita langsung klik saja bagian tanda plus Kemudian kita ambil sebuah video yang menggunakan Rock vertikal tadi Nah seperti ini Kemudian kita atur saja Kita sesuaikan saja Oke seperti ini Kemudian teman-teman bisa diatur menggunakan titik kuning yang sudah kita buat Nah kemudian cara memperbanyaknya Kita tinggal tekan saja kita copy ya Nah seperti ini Oke kemudian kita masukkan kembali sebuah foto yang menggunakan animasi walk tadi Oke kita atur posisi ke 2,6 ya Oke seperti ini Kemudian untuk video nya kita atur menggunakan titik kuning yang sudah kita buat Nah cara memindah dari posisi animasi dari rock vertikal tadi Jadi kita copy kita tekan dan kita geser ke belakang nah seperti ini Oke teman-teman silahkan digeser-geser saja Jadi kita hanya bermain di bagian copy ya Kita tekan dan kita geser ke belakang nah seperti ini Oke jadi disini teman-teman juga bisa mendapatkan untuk kedap-kedip nya Kita masuk di bagian overlay kemudian kita tambahkan sebuah foto berlatar belakang putih ya Nah kita masuk ke bagian foto Nah kita ambil sebuah foto putih nah seperti ini Kemudian kita zoom dan disini kita pilih di bagian gabungan Nah disini kita klik yang namanya overlay Oke teman-teman bisa diperkecil saja Kemudian kita paskan ke posisi pas tengah-tengah dari titik kuning ya Oke seperti ini kemudian kita salin kita copy Nah disini kita bisa kita pindah kita sesuaikan saja Menggunakan titik kuning yang sudah kita buat Nah seperti ini ya teman-teman jadi menggunakan Nah sebuah foto berlatar belakang putih ya Nah untuk hasil sementara adalah seperti ini Oke teman-teman silahkan di copy-copy saja untuk video animasinya Nah seperti ini cara menambahkan untuk kedap-kedip nya ya Oke jadi untuk mempersingkat tutorial ini admin sudah menyediakan sebuah video sudah jadi ya Jadi seperti di video pertama tadi Nah kemudian di bagian awal disini untuk di bagian fotonya Disini kita menggunakan animasi di bagian masuk ya Yaitu yang rock vertically Nah sama ya Kemudian saya tambahkan sebuah video berjalan Itu sudah saya tutorialkan di video sebelumnya Oke di bagian sini kita menggunakan animasi zoom 1 Kemudian kita zoom saja di bagian layar Oke jadi untuk animasinya kita menggunakan animasi gabungan antara rock vertical dan animasi web ya Kemudian jangan lupa buat watermark kita hapus Nah langkah yang terakhir tinggal kita save saja Untuk hasil editannya ke galeri Jangan lupa disini kita atur menjadi 7,20 Nah setelah selesai disini kita pilih saja bagian export Nah kemudian teman-teman bisa cek untuk hasilnya di video kita ataupun di galeri Dan teman-teman juga bisa share saja ke whatsapp, tiktok, ataupun instagram Dan disini pastikan harus sudah selesai Dan kemudian kita juga bisa langsung share ke tiktok Ataupun kita pilih saja di bagian selesai Nah kemudian kita cek untuk hasilnya di bagian video kita Nah kemudian disini teman-teman bisa cek untuk hasilnya di posisi yang pertama Nah untuk hasilnya adalah seperti ini Nah oke ya cukup mudah buat ada di teman sebuah foto transisi menggunakan DJ muskurane yang lagi viral juga di tiktok Nah semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pembentukan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton